Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan atau meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Melanjutkan dari part sebelumnya, dimana saat ini Zhao Fei yang telah bermain di belakang layar. Dan pada saat ini, para pasukan dari Sin Air bertemu dengan para petugas. Petugas mengatakan, semuanya hentikan apapun yang sedang kalian lakukan itu. Bekerja samalah dengan investigasi kami. Petugas ini bernama Qian Bing yang berasal dari administrasi makanan dan obat-obatan. Di sini Sin Air mencoba untuk berkata, halo, saya Meng Sin Air Presdir dari grup Dream. Proyek Little Porcelain Botel kami telah disetujui sebelumnya kenapa baru sekarang ada masalah. Qian Bing kini mulai berkata, Baru-baru ini kami mengadakan inspeksi acak dan menemukan stempel dalam dokumen proyek Little Porcelain Botel. Tersuai dengan stempel administrasi makanan dan obat-obatan kami. Sekarang kami mencurigai grup Dream milik Anda terlibat dalam pemasuhan stempel resmi. Proyek ini harus segera dihentikan. Anda juga harus ikut dengan saya untuk investigasi ini. Sin Air sangat terkejut akan adanya hal ini. Ini sangat tidak mungkin. Dokumen proyek ini kebanyakan disiapkan oleh dirinya dan juga Hanyun. Tapi saat waktunya untuk mengirimkan laporan ini, Sin Air mengambil cuti karena kakeknya sakit parah. Kemudian Sin Air bertanya kepada Liu Hanyun siapa di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan laporan proyek ini saat itu. Ya, Liu pun kemudian berkata jika itu Direktur Zhao Feiyang. Awalnya pada saat itu Liu ingin mengawasi proyeknya sendiri, tapi Direktur Zhao tiba-tiba bilang dia punya koneksi untuk mempercepat proses persatujuan. Karena pres di remeng tidak ada, pemegang saham lainnya lebih percaya Zhao Feiyang ketimbang dirinya, jadi tugas itu diadikan pada Zhao Feiyang. Liu pun kini sadar jika mungkin ke Zhao Feiyang yang telah melakukan hal itu. Sin Air mulai memahami akan semuanya. Sosok dari Feiyang telah menjebak mereka. Kini Sin Air mulai berkata kepada petugas Kian. Petugas Kian saya rasa mungkin ada sebuah kesalahpahaman disini. Kami mengikuti semua prosedur yang diperlukan saat itu bisa ke Anda memberikan kesempatan untuk mendiskusikannya dengan benar. Kian Bing pun mulai terdiam. Dia mulai berkata dalam hatinya, Jika ayahku tak sedang sakit kritis dan perlu spesialis yang dikenalkan Zhao Feiyang, aku tak perlu melakukan permintaannya. Jika Meng Sin Air bisa membantuku, mungkin itu akan keubah pilihan. Namun di saat yang demikian, sepertinya Zhao Feiyang bergegas untuk melakukan sebuah pengaruhnya lagi. Yah, dia pun kini bergegas menghubungi Kian Bing itu. Kian Bing mulai mengangkat ponselnya dan dia pun kini menemukan pesan dari si Zhao Feiyang. Dimana di sana dikatakan, Petugas Kian, hidup ayahmu saat ini dalam kendaliku. Jika kau mau bertemu dengan ayahmu, maka lebih baik patuhi perintahku. Dengan kondisi yang ada membuat Kian Bing kemudian berkata dalam hatinya, Sialan Zhao Feiyang ini, apa dia berani mengancamku sekarang? Aku tak punya pilihan selain mengikutinya untuk sekarang. Yah, Kian Bing menyeru para pasukannya untuk membawa para pasukan Sin Air. Yah, para pasukan Kian Bing kini berkata, jika Anda tak bekerjasama dengan kami, Anda menghalangi keadilan. Di setengah kondisi yang ada, membuat sosok dari Sochen mengatakan, kami tidak menolak, tapi jangan mencoba untuk memaksa kami, apalagi mencoba menyentuh tubuh kami. Di dalam hatinya, sosok dari Sin Air berkata, ini semakin merepotkan, aku harus memikirkan jalan keluarnya. Kemudian mereka semua bergegas untuk pergi ke sebuah kantor. Di tengah perjalanan, Liu berkata kepada si Sin Air, Presidir Meng ini semua salah saya. Meng yang mendengar itu kini berkata, tidak apa-apa, selama kita tak melakukan kesalahan apapun, kita tidak perlu takut. Dan di saat Sin Air tengah pergi seperti itu, Zhao Feiyang melihat itu dari kedekatan. Dan dia juga berkata dalam hatinya, Meng Sin Air, mari kita lihat bagaimana kau akan melawanku sekarang. Kembali ke Sochen yang kini mendapatkan sebuah panggilan telpon. Ketika Sochen mencoba untuk mengakannya, tanpa pikir panjang, Qian Bing bergegas menjawab itu. Qian Bing mulai berbincang dengan orang yang ada di telpon itu, yang tak lain atau bukan, adalah si Jiang Jizu. Di sana Qian Bing lantas berkata, Maaf, dia tak bisa menjawabnya sekarang, dia perlu bekerjasama, dalam investigasi administrasi makanan dan obat-obatan. Jika kau punya urusan dengannya, datang dan temuilah dia di kantor administrasi makanan dan obat-obatan. Ya, saat ini juga, si Qian Bing mengatakan kepada Sochen, jangan melakukan hal konyol apapun, bekerja samalah. Sochen mengerti akan hal itu. Sementara itu, Jiang Jizu yang menyadari akan hal ini, mulai berkata dalam hatinya, Sochen dalam investigasi dengan administrasi makanan dan obat-obatan, apa yang sebenarnya terjadi. Yah, kini kita pun dipilihkan dengan Sochen yang sudah masuk dalam sebuah ruangan. Di sana, Qian Bing mengatakan, bagaimana kau akan menjelaskan tentang dokumen ini. Di sana, Sochen mengatakan, Aku hanya pegawai level rendah. Masalah perusahaan ini bukan tugasku. Aku baru saja mulai bekerja di sini beberapa hari yang lalu. Qian Bing pun kini lantas berkata, Kami menemukan bahwa Anda, tak punya pengalaman kerja sebelumnya. Bagaimana, Anda jadi asisten presidir segera setelah Anda bergabung dengan grup Dream. Qian Bing kemudian juga berkata dalam hatinya, pria ini langsung mendapatkan peran penting. Dia mungkin semacam anak orang kaya manja yang dipaksa masuk ke perusahaan untuk berleha-leha. Aku akan menakutinya sedikit. Dengan begitu, mungkin aku bisa mendapat informasi internal yang akan memfasilitasi tindakanku selanjutnya. Di sini Sochen berkata, Aku tidak tahu alasan kenapa aku diangkat sebagai asisten presidir. Mungkin, Meng hanya menyukai penampilanku. Qian Bing kini kesal, hentikan leluconmu. Bosmu Meng Xin Air telah mengukapkan semuanya. Aku memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Sochen yang mendengar hal itu kemudian berkata, Hmm, jika kau tak mempercayai ku, tak ada yang bisa aku lakukan. Qian Bing yang mendengar itu kemudian berkata, Oke, sepertinya kau tak akan menyerah sampai kau jatuh sedalam-dalamnya. Sepertinya, aku harus memberimu pelajaran jika tidak, kau tidak akan tahu tempatmu. Sochen mengatakan, Aku warga negara yang takat hukum, dan aku siap menerima apapun. Dengan kondisi ini membuat Qian Bing mulai berkata dalam hatinya, Pria ini tanpa ketakutan sedikitpun. Dia benar-benar sulit untuk kukalahkan. Mari kita lihat, apakah dia benar-benar patuh? Yah, kemudian para pasukan mulai dikerahkan oleh Qian Bing disana. Dan ketika ini akan segera terjadi, tiba-tiba, Jiang Jizu ada disana sambil mengatakan, Petugas Qian, apa yang akan kau lakukan kepada pria itu? Dengan kondisi ini membuat Qian Bing tampak terkejut karena ini merupakan Direktur Jiang. Dia kini menanyakan apa yang membawa Jiang datang ke sini. Jiang Jizu lantas berkata, Aku dengar, penyelamatku ditangkap oleh kalian, jadi aku datang untuk memeriksanya. Qian Bing semakin terkejut. Dia pun tidak tahu siapakah penyelamat yang dimaksud. Kemudian terjadilah perbincangan antara Sochen dan juga si Jiang Jizu. Sochen mengatakan apa yang membuat Direktur Jiang tiba-tiba berubah pikiran apa Direktur menghadapi masalah. Kini, si Jiang pun berkata, Hmm, Dr. Su telah mempredisi semuanya. Hari ini, tak ada apapun selain masalah. Pertama, aku terlibat kecerahan mobil syukurnya tak ada yang terluka tapi mobilnya hancur. Jimat ini, juga baru saja robek satu. Lalu, aku hampir tertimpa pot bunga yang jatuh dalam perjalanan pulangku. Dan baru saja, remku hampir tak berfungsi saat aku berkendara. Yah, sosok dari Jiang Jizu pun akhirnya sadar bahwa Sochen bilang padanya jika Jimat akan melindunginya dari tiga kemalangan. Dan itu, tadi yang ketiga kalinya. Yah, Jiang Jizu mulai paham tentang apa yang katakan oleh Sochen. Dan dengan seluruh kejadian ini, Jiang Jizu pun lantas minta maaf kepada Sochen jika sebelumnya dia terlalu arogan dan dia sangat memohon kepada Sochen untuk dimaafkan. Dan dengan adanya pembukukan yang dilakukan oleh Direktur Jiang, membuat Kian pun kini tampak semakin tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Dia pun sadar jika saat ini tamat sudah riwayatnya. Setelah itu terjadi perbincangan antara Sochen dan Jiang Jizu. Sochen mengatakan, Tidak perlu kaku begitu. Aku hanya memenuhi permintaan tetua uang dan membalas budi. Tidak ada hal lainnya. Kini Jiang Jizu berkata, Hmm, dokter Su, kemurahan hatimu patut dipuji. Setelah itu, sosoknya dari si Jiang Jizu berkata kepada si Kian Bing, Ngomong-ngomong, Dalam perjalananku kesini, aku telah meminta bawanku untuk merisa kembali prosedur proyek Group Dream. Semuanya legal dan transparan. Dan untuk petugas Kian yang menggunakan posisinya dengan tidak santu memfina Group Dream dan bekerja sama secara rahasia dengan Zhao Feiyang, maka, saat ini kau akan mendapatkan hukumannya. Kian Bing mulai berkata, Direktur Jiang tolong biarkan saya menjelaskannya. Namun, para petugas bergegas untuk membawa Kian Bing dengan cara paksa. Kian Bing pun mau tak mau menerima hal itu. Dan dengan segala yang terjadi, Sochen berkata kepada Jiang Jizu, Terima kasih atas bantuannya. Aku berhutang pada Anda. Apakah Anda disini untuk menyelesaikan masalah dengan energi negatif yang Anda miliki? Kini Jiang Jizu lantas berkata, Dokter Su, jika kau mau membantu, saya akan sangat bersyukur. Tapi pertama-tama, aku harus menangani masalah di Group Dream. Yah, inilah keadaan di Group Dream. Pada saat ini, terjadi perbincangan dari banyak pihak. Banyak pihak mengatakan jika Pres. Dirmeng sudah ditahan. Dan ini adalah berita yang buruk. Zhao Feiyang disana sangat senang. Dia berkata, Aku yakin, semua orang telah mengetahuinya sekarang. Meng Sin Air telah ditangkap oleh administrasi makanan dan oborobatan dan juga polisi. Sepertinya, dia tidak akan dibebaskan dalam waktu yang dekat. Yah, dengan segala yang terjadi, si ayah Sin Air berkata, Aku bergegas kembali dari luar negeri. Setelah mendengar keadaan ayahku, dia baik-baik saja, tapi sekarang perusahaan dalam keadaan krisis. Sejak Sin Air menjadi Pres. Dirmeng, tak pernah ada kejadian seperti ini terjadi. Pasti ada hal lain yang ada dalam masalah. Ini adalah ayah Meng Sin Air bernama Meng Xiang. Di sana, pertemuan besar terjadi. Zhao Feiyang lagi dan lagi mengatakan, Jika berita itu benar, itu akan merusak reputasi grup Dream dengan parah. Dan kerusakannya tidak akan bisa diperbaiki. Yang lain mulai berkata, Dalam industri kita, melewati batas administrasi makanan dan obat-obatan adalah hukuman mati. Meng Sin Air kali ini telah melewati batas. Dia harus memberikan penjelasan pada kita. Yang lain juga mengatakan, Apa dia bahkan bisa keluar? Jika tuduhan ini berlaku, dia mungkin akan berakhir dalam waktu yang lama di penjara. Aku selalu bilang, wanita tidak cocok untuk peran pemimpin. Mereka kurang dalam hal visi. Saat pemilihan Pres. Dirm, aku lebih memilih Zhao Feiyang. Dengan segala keributan yang terjadi, Si Meng Siang mencoba mengatakan, semuanya tenanglah terlebih dahulu. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Aku percaya, pada putriku, dia tidak akan melakukan hal ilegal apapun. Pasti ada halasan di balik ini semua. Namun tetap yang lain masih berkata, bukannya kami tidak mempercayai itu. Tapi, faktanya ada di hadapan kita. Jika kita tak bisa melakukan apapun selain mempercayainya, maka itu akan segera selesai. Zhao Feiyang disana menambahkan, Direktur Meng Siang, kau harus menghadapi kenyataannya. Meng Sin Air telah ditangkap. Meminta kami untuk mempercayainya, sekarang itu terlalu berlebihan. Melindunginya di titik penting ini hanya akan merugikan kita semua. Kita telah mengandalkan pendapatan yang sangat kita butuhkan pada proyek Little Porcelain Bottle. Sekarang, semuanya kacau. Jika kau masih ingin melindungi Meng Sin Air, berikan kami solusinya. Sesat kemudian, ada bauhan yang kini berkata, saat tidak bagus, mobil administrasi makanan dan obat-obatan ada di sini. Setelah ini mobilnya diparkir di bawah. Kudengar, Direktur Jiang sendiri yang datang. Semuanya pun sangat panik mendengar hal itu, apalagi Jiang sendiri yang langsung datang. Ini buruk bagi mereka, dan masalah sepertinya semakin membesar. Zhao Feiyang disana mencoba menenangkan, semuanya tenanglah. Ayo, turun dan mari kita lihat. Yah, di dalam hatinya, Feiyang berkata, Meng Sin Air, biarkan aku menikmati kejatuhanmu yang menyedihkan itu. Yah, setibanya sosok Zhao Feiyang di luar, Zhao Feiyang pun akan bergegas pergi ke mobil, dan dia berkata, kepada Jiang, apa yang membawa anda kemari, Direktur Jiang? Saya, Zhao Feiyang, Direktur di Grup Dream, yang saat ini menangani masalah perusahaan. Dengan kondisi yang ada, Jiang Jizu kini berkata, hmm, jadi kau ini Zhao Feiyang. Zhao Feiyang membenarkan itu. Dan dengan kondisi ini, Zhao Feiyang mulai sombong berkata dalam hatinya, sepertinya, Meng Sin Air belum kembali, sepertinya dia telah tamat. Hmm, ini benar-benar memuaskan. Kali ini, posisi presidir pasti milikku. Tapi tiba-tiba, tangannya pun diborgol begitu saja, dan dia pun dipaksa untuk bergegas masuk. Kini, Jiang Jizu berkata, ikutlah dengan kami, Zhao Feiyang. Kami punya bukti kerjasama pribadi Anda dengan petugas birokami, Qian Bing. Kami menangkap Anda untuk investigasi. Iya, sosok dari si Zhao Feiyang mencoba untuk memberontak. Dia pun, kini mengatakan jika semua itu hanyalah tuduhan belaka. Namun sayangnya, saat kemudian tibalah Sin Air di sana. Sin Air kini mengatakan, hmm, kau, bagaimana kabarmu Zhao Feiyang? Zhao Feiyang mendengar itu kini berkata, Meng Sin Air, bagaimana bisa kau dilepaskan? Apakah kau merencanakan semua ini? Kau padahal telah lama jadi presdir, tak bisakah aku mendapat giliranku? Kau hanya tak mau aku punya kehidupan yang baik. Kini, Sin Air berkata, Zhao Feiyang, jangan salah paham. Kau hanya mendapatkan apa yang seharusnya kau dapatkan. Kau tak layak jadi lawanku. Yah, kini Zhao Feiyang benar-benar dibawa oleh para petugas, dan tidak bisa berkutik lagi. Setelah kejadian ini, terjadi perbincangan antara Sin Air dan juga Jiang Jisoo. Sin Air berkata, terima kasih Direktur Jiang atas bantuannya. Saya akan mengatur staf perusahaan dengan ketat mulai sekarang. Beritahu saya kapan Anda luang, dan saya akan mentraktir Anda makanan. Kini Jiang Jisoo berkata, tidak perlu berterima kasih. Jika kau ingin berterima kasih pada seorang, lakukanlah pada Su Chen. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Ini, sosok dari Sin Air berkata dalam hatinya Su Chen. Dialah yang menyelesaikan masalah ini. Kupikir itu hanyalah keberuntungan. Tapi ternyata ada tangan Su Chen dibalik ini semua. Kemudian juga Zhao Feiyang pun menuju ke arah mobilnya Su Chen sambil berkata, ini semua berkat jimat dari dokter Kajabansu. Jika tak, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi pada aku. Kemudian Su Chen lantas berkata, jika direktur ingin berterima kasih pada aku, undang saja aku ke rumahmu untuk makan. Yah, kini juga Su Chen tahu jika orang ini punya aura keselan yang masih tersisa, jadi Su Chen harus menemukan sumbernya. Kini juga Su Chen izin kepada si Sin Air untuk pergi, untuk melakukan beberapa pekerjaan. Dan dengan begini juga Sin Air mulai melangkah maju, sekarang sahanya mengatur masalah internal perusahaan. Di malam harinya, kita pun diperliarkan dengan Su Chen yang tiba di rumahnya si direktur Jiang. Di sana Su Chen berkata, rumahmu sepertinya baru direnovasi. Jiang membenarkan hal itu, ya ini lingkungan lama, temboknya mengelupas, jadi aku harus merenopasinya. Saat kemudian Su Chen mendengar adanya sesuatu yang aneh, dan juga adanya aura yang sangat pekat. Su Chen tahu, jika rumah dari si Jiang ini dipenuhi aura kematian. Seolah-olah, seseorang telah meninggal di sini, dan apakah yang akan terjadi? Selanjutnya, part ketiga berakhir sampai di sini.